Tim Gegana Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bergerak cepat menindaklanjuti temuan warga berupa tas yang mencurigakan ini. Setelah diperiksa oleh tim Gegana, tidak ditemukan bahan peledak dalam pipa yang terlilit kabel dan lakban. Polisi berjanji akan terus mencari pemilik tas berdasarkan informasi yang diberikan warga untuk menyelidiki motif yang bersangkutan meletakkan tas di halaman rumah warga. Dari tim Gegana datang, mereka melakukan pola TKP di lokasi mengecek tas yang terlilit kabel dan lakban itu. Alhamdulillah itu ternyata bukan atau tidak ditemukan rangkaian bom yang diperkirakan oleh masyarakat. Jadi saya katakan di sini bahwa itu sama sekali tidak ada unsur terkait dengan bom. Isinya hanya berupapi-papi pasalnya. Hal itu dari siapa Pak itu yang meletakannya? Nah ini masih kita dalam. Saya akan melakukan penyelidikan terkait dengan hal ini. Dan mudah-mudahan kita mohon doanya dalam waktu dekat mungkin bisa segera kita cari tahu siapa pelakon yang menaruh, tas itu, kemudian wakilnya apa. Sebelumnya, tas berisi pipa paralon, telilit kabel dan lakban ini ditemukan di pekarangan rumah salah satu warga. Menurut anak pemilik rumah, tas dilempar dari luar pagar sekitar pukul 3 dini hari. Setelah ditunggu hingga Rabu siang, pemilik tas tidak juga datang, warga akhirnya sepakat melapor ke polisi.